kita mau bikin kari ayam ada nih, coconutnya habis di freezer coconut milk dan aku mau pake yang curry paste yang ini aja guys supaya cepet dan ada spread brush lihat nih so speak misalnya dan juga ada telur kita mau masak kari ayam so oke kita boil it to telur telur ini lagi promo guys diskon kurang dekit supe kalau kari itu enaknya tuh dimakan dengan roti pratahu nyam oke deh krek 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 biasanya bagian-bagian ini harus dibersihin juga guys seperti ini oke poin eh salah nah ini yang udah dipotong kita cuci bersih dulu bersih lah wash wash properly guys oke oke kita ambil serai di kebun dulu ya ini aku ada tomat ini aku ada tomat kita pake yang ijo juga gak apa-apa ya nah tomat ijo tuh dan aku mau pake ini si kentang yang dari kebun boleh kita masukin ke dalam kari ayam oke kita ambil serai lumayan tua-tua gini lumayan nah tambah dua kita juga ada koriander nah koriander lumayan nih buat kari kan some tomatoes lagi ambil aja buat kari guys nah saya pakainya simple aja guys karena ini udah ada ini ya bumbunya ya ready bumbu kari jadi ini nya simple aja kiris sebenarnya gampang aja kita bikinnya yang gampang super-super easy guys nah besar the knife is not sharp i don't have ginger tapi ini udah lengkap ini udah termasuk lengkap nih jadi kita tinggal tambahin bumbu-bumbu sedikit aja sedikit aja si apa namanya misi serai lumayan guys serai dari kebun karena serai disini mahalnya minta ampun guys oke sekarang kita masak jangan lupa oke kita masukkan bawang merah bawang putih sama serai ya guys tadi kameranya error jadi gak kerekam jadi aku pakai yang tai kari punya jadi lebih cepat masaknya gitu kalau lagi males masak tapi harus masak ya masaknya dipikin gampang aja ini kentang belum dibelah ini juga si sayur ini kayak gini guys sayurnya sayur pesukaannya suamiku brussel sprit kita cuci nanti ya kita lihat masaknya kotor banget ya gimana mau bersih orang berantakan juga namanya juga masak pasti lho coy kita masukkan dah si ayam nanti kita tinggal tambahkan bumbu yang lainnya aku ngedap gitu loh oke biarkan aja dulu disitu ya si sayang kentangnya kecil banget oke dan kita beralih ke sini lagi barulah kita aduk kan udah acak-acak kara lemai segini tuh udah kayak gini mari masukkan ke bumbunya kentangnya keindah kalau kita ngaki dia dia nah si kentang, si tomat kentang, tomat, sama si brocil kita masukin aja sekalian kokonatnya kita masukkan garam secukupnya moisture sauce disini aku pakai lada, pepper sedikit cumin sedikit gula pasir sedikit aja, 1 sendok teh nah gitu selamat menikmati disini aku masukkan sedikit kecap asin selamat menikmati oke silahkan dicoba jangan lupa like, komen, dan subscribe see you next time bye selamat menikmati selamat menikmati